Terima kasih. Ijinkan saya, dengan senangat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, menyampaikan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Alor yang telah diambil sumpah pada hari ini, periode 2024-2011. Dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Alor yang telah menjalankan tugas periode 2024-2011. Seperti kata Alkitab, untuk segala sesuatu itu ada pertikaan. Ada masa kita duduk menjadi pejabat pemerintah, ada masa kita menjadi rakyat biasa. Itulah siklus kehidupan, siklus berpolitik, dan siklus berpemerintah. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan dan bacakan sambutan menteri dalam DPRD Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kaumat Awal dan anggota DPRD Kaumat Awal yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat jajaran konsul forum korenasi pimpinan daerah lingkung Kaumat Awal para Dewan Pengurus Partai Politik para toko adat toko agama dan toko masyarakat serta hadiri tanggungan yang berpaham Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kerana Allah SWT Tuhan yang maaf karena atas berkat rahmat karunian pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paliturnal DPRD Kaumaten dalam rangka mengucapkan sumpah janji anggota DPRD Kaumaten Awal hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan siap melalui momentum yang berbahagia ini berkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kaumaten Awal yang telah dilantik pada hari ini Rapat Paliturnal DPRD Kaumaten Awal dengan agenda khusus pengucapkan sumpah janji anggota DPRD Kaumaten Awal hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkerilukan sebagai saranan demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan keadaan raya dalam keadaan pemerintahan negara kesatuan seluruh Indonesia tentunya kita patut untuk berbangga bahwa saja bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali penelian umum yang berjalan dengan relatif terbit dan lancar oleh sebab itu asal pemerintah saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pengumutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 selanjutnya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat baik Komisi BUM, Badan Penawas Dewi, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Dewi, Pemerintah Daerah, Pihak Kiamat, Rekan-rekan Media Pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerjasama dengan segenap kumpulan bangsa untuk turun mensukseskan perlaksanaan perlaksanaan pandu di dalam masa yang demokratis lancar jatuh hadirin yang saya bapak pada pasal 18 ayat 3 undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia tahun 2019 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Kerajaan Daerah yang anggota-anggota yang dipilih melalui Kepulih Bukum berkenaan dengan tersebutnya, terdapat dua hal yang perlu dikelemah oleh para anggota DPRD yang baru saja dilakukan Pertama, secara konseptual maupun legal form, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah Dimana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang mengalut pemisahan kekuasaan negara secara absolut sehingga ketika lokal kata pun regional Oleh karena itu, undang-undang nomor 23 tahun 2024 adalah pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejadar dengan para daerah Dua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui pemerintahan politik Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan pekal daerah yang dimungkitkan calonnya mati dari calon bersama Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ingkatan yang sangat kuat sebagai perbandingan tanah dari partai politik Namun demikian, yang perlu diganis bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik Asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun korongan Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh pendekat hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKB, dan sebagainya Akhirnya saya mulia, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya Sedangkan amalan pasal 96-66 nomor 23 tahun 2019 Tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan tiga fungsi DPRD Yaitu satu, fungsi pembentukan peraturan daerah HATU PERDANG Dua, fungsi penyusunan anggaran Dan tiga, fungsi peraturan daerah Fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan tempat daerah Yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD Bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan kata penting Namun jauh yang lebih penting Bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kehidupan raya Dari aspirasi dan kehidupan raya Mampu membecahkan masyarakat Dan bukan justru menambah masyarakat Dan tetap membedomani peraturan perundang-undangan Disampil itu, perlu menjadi catatan bahwa Perdaan inisiasi DPRD Harus menjadikan pelayanan publik Menjadi prioritas utama Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya Dan menciptakan iklim investasi yang baik Sehingga terciptakan kematuran bagi masyarakat Fungsi anggaran Seyugianya merujuk kepada komitmen setiap tanggung oleh DPRD Untuk menempatkan alokasi daerah yang berkualitas terhadap kesejahteraan masyarakat Dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan polongan Untuk itu saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat Diharapkan dapat menerbarkan kepentingan masyarakat Dalam setiap tahapan perencanaan dan Sehingga alokasi daerah yang benar-benar menjaminkan kebutuhan dan kesilapan Sedangkan fungsi penawasan Merujuk pada mekanisme penawasan secara benar dan proporsional Baik terhadap laporan yang terang pertanggung jawab Kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara benar Yang A, hak interpelasi Yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah Mengenai pelaksanaan kebijakan daerah Yang penting dan strategis Serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah B, hak angket Sebagai tindak pelanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh Kepala daerah Dan DPRD datang mengurangkan angket untuk melakukan penyelidikan C, selanjutnya Terhadap hasil penyelidikan masyarakat DPRD berhak untuk menyatakan benar-benar Disertai dengan rekomendasi penyelesaian Atau sebagai pintar lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak-hak Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD Sehingga fungsi penguasa dapat dilaksanakan dengan baik Dan yang ditanggar check and balances Pada penyelidikan pemulihan di daerah Hadirin yang saya kermat Dalam menurunkan DPRD sebagai mitra kerja Kepala daerah Di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 Terlalu dipertegas tentang pola hukuman kemitraan Dan DPRD dengan Kepala daerah Yang bersifat check and balances Hal ini dimaksudkan untuk menyefektifkan penyelidikan Pemerintahan daerah pada setiap priori kepimpinan Kepala daerah Sehingga menjamin kesenanggungan penyelidikan pemulihan daerah Oleh sebab itu, sineritas dan kolaborasi kerja kolektif Antara anggota DPRD dan Kepala daerah Harus diarahkan secara positif Untuk memberikan respon cepat Dalam penyelidikan persoalan-persoalan kekirai Membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional Serta mendukung suksesnya Agenda Pemerintah Nasional Terutama pada pelaksanaan Pilkada Serentak Kuali Eropa Yang merupakan waktu tepat sebagai momentum Menisinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah Berapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian Banyak Kepala daerah DPRD Untuk bersama-sama membantu Indonesia dari daerah Dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia berdaulah Mendiri dan berkepribadian Berdasarkan, sorry, berlandaskan berkolaborasi Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan Kepala daerah Selentak tahun 2024 Saya mengharapkan Bapak Ibu para kota Dewan Agar senantiasa memaksimalkan peran Dalam mengaruh perasaan Pilkada Serentak 2024 Baik dalam hal penawasan masa persiapan tahapan Hingga pelatikan kepada daerah tembilih Hasil pemilihan kepada daerah Selentak tahun 2024 Sesuai peraturan perundangan Kita tentu mengetahui bahwa Sukseskan perjalanan Pilkada Selentak tahun 2024 Tidak hanya menjadi tanggung jawaban Dari pendengar sahaja Mereka juga menjadi tanggung jawab besar Termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan Dukungan terkait kebijakan Saranat masyarakat Serta personil Yang akan menguasi jalan dan Pilkada Serentak tahun 2024 Hadir yang saya kelihatan Pemilu tahun 2024 Dalam hadirkan wajah-wajah baru Dengan beragam-beragam profesi Anggota DPRD Kau padat Terbit Yang tidak hanya berasal dari kalangan Poliktisi semangat Malah itu Begitu penting Dan sentral dan perang dan fungsi DPRD Mengingat Mengingat Profil Mengingatkan kompetensi dan kualitas Terlalu kegiat-kegiat Seperti orientasi dan bimbingan teknis Namun Perlu diingat bahwa Pelaksanaan yang dilakukan secara Proporsional Yang berbasis Pada peningkatan Top skill Maupun soft skill Dalam menunjang fungsi Ataupun tugasnya Berlatian dan pengembangan ini Diharapkan dapat membantu Anggota DPRD Dalam menjalankan fungsi legislatif Penawasan Dan anggaran Secara kegiatan Dan efisien Demi tercapaikan Tujuan pembangunan Yang berkelanjutan Dan kesehatan Adik yang berbahagia Akhirnya Saya ucapkan selamat bekerja Kepada anggota DPRD Kabupaten Alormat Sejabatan 2049 Yang baru saja dilanjut Pemerintah berhak Dengan gemikul amalan Dan berbahagia Anggota DPRD Dapat menjalankan tugas Dengan sebaik-baiknya Sampai kurang tugas Kemudian Pada kesempatan yang baik ini Saya juga menyampaikan Kucapan terima kasih Dan penghargaan Sedikit-sedikit Pada para anggota DPRD Kabupaten Terima kasih Setelah Sedang biasa memberikan Ketujuh Bindingan Perlindungan Dan pertolongan Kepada kita semua Dalam upaya Membangun bangsa Dan dikara yang kita cintai Amin Sekian dan terima kasih Wabillahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Kalanit di Republik Terisnya, Prof. Dr. Mama Tito Karun.